Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan unboxing paket Wattmeter Ini saya beli dari Cina ya Pengiriman dari Cina Saya beli di online shop Sopi Saya beli 2 Wattmeter Dan satu lagi Converter Step up DC Nah ini Paket ini Nyampe sekitar 8 hari Dari tanggal pembelian Saya beli di Tokoyang ini Nah ini Kalau untuk yang Sekarang ya Kalau misalkan kita import dari Cina itu Di atas 40 Ribu Atau 45 ribu Atau 3 dolar itu Terkena pajak Nah nanti saya akan Disini saya akan jabarkan Berapa besaran pajak Untuk paket ini Nah sekarang Kita akan coba buka ya Paketnya Terbuka Terbuka Nah, ini dua bahan converter DC, kita lihat, dua buah, converter, ini wattmeter, boxnya, ini wattmeter juga, jadi ada dua. Kalau dilihat ya, ini udah dibungkus, kalau beli dari luar itu bagus ya bungkusannya, tapi disini tanpa bubble wrap, mungkin ini karena saya ambil ini harga yang paling murah. Nah, ini kalau di tampilan harganya sendiri, ini sudah termasuk pajak. Beda kalau misalkan kita beli di marketplace yang kayak belum termasuk pajak itu, jadi harga toko berapa, nanti kalau kita udah check out harga pajaknya berapa. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ini, PPN, jadi ada biaya masuk, ada PPN, terus ada PPH. Nah, kalau misalkan itu, biaya masuk antara 10%, pokoknya di total itu sekitar 17,5% tanpa PPH. Tapi kalau ini saya, ini ada PPH, jadi biaya masuk ditambah PPN, 17,5% ditambah PPH-nya. Kalau kita jabarin di sini, sekitar biaya PPH-nya Rp2.000, terus PPN, tambah biaya masuk itu Rp12.000, jadi total pajak sekitar Rp15.000. Nah, kita lihat isinya. Nah, ini isinya, buat meter. Bagus ya. Ini ada buku petunjuk, cara pemakaiannya. Nah, ini kita lihat, kalau misalnya dilihat, ini ada, ada source, ada source, ada load. Jadi sebelah kanan saya ini, source-nya, nah ini untuk pengukuran load-nya, bebannya. Nah, di sini ada, kabel power juga, buat external, jadi biar tidak mengganggu power supply-nya, watt masuknya berapa, load-nya berapa. Nah, ini saya beli dua, watt meter, nanti kita akan coba, gimana cara kerjanya. Dua, nah ini ada, step up, modul step up. Modul step up, nanti akan kita review ya, bagaimana cara kerjanya. Ini, termasuk murah ya, dengan pajak juga. Beda kalau misalkan kita beli ke toko, mungkin harganya ini, lebih dari Rp100.000, satu load meter ini. Ini, ini untuk harganya saya, kita lihat di sini. Watt meter. Nah, kita akan coba ke solar panelnya. Bagaimana cara membaca watt meter dari solar panel, ke watt meter ini, lalu ke controller. Seperti itu. Sekarang kita lihat, ini pukul 12. Solar controller ini menunjukkan 12,2 volt. Nah, ini ke, dari solar panel. Ini sekarang jam setengah satu, 12.25. Nah, ini solar panel menunjukkan angka 79 Watt. Berarti, listrik yang dihasilkan sekarang adalah 79 Watt peak. Nah, current-nya itu 6,25 A. Ini voltasi dari solar panel 12,6. Nah, ini sudah terisi Nah, ini maksimalnya 129. Nah, ini sudah terisi 3,3 Ampere. Sudah tujuh, selama 36 menit ini. 3,40. 3 Watt hour, 9,9. Nah, jadi untuk yang di atas ini, ini current dari solar panel. Ini watt peak-nya. Ini tegangannya. Nah, ini waktunya 36 menit. Nah, kita lihat. Ini sudah naik ya. Jadi 12,5. 12,5. Nah, ini untuk wattmeter untuk penghitung beban. Jadi, beban ini kalau saya nyalakan semua lampu sekitar 58 Watt atau 60 Watt. Ininya menghabiskan 4,7 Ampere. Jadi, tiap malam ini sekitar 60 Watt. 60 Watt, 60. Berarti kalau kali 12, minimal itu harus ada 70 720 Watt untuk kakinya minimal. berarti harus pakai yang 100 Ampere untuk bisa menyalakan lampu selama 12 jam. Jadi, kalau akinya itu 100 Ampere, kepakainya kalau akif RLA itu sekitar 80%. Jadi, amannya itu pakai 100 Ampere untuk akinya sendiri. Nah, kalau kita lihat ini cuacanya agak redup lagi sekarang. Suara panel hanya mampu menghasilkan 22 Watt. Current-nya 1,7 Ampere. Vultasinya turun. Nah, kita coba matikan bebannya dulu. matikan bebannya supaya rotasinya naik. Jadi, kalau ini 20 Watt. Jadi, supaya bisa ngisi kembali. Nah, kita coba nyalakan lagi. Oke. 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 Sekian penjelasan kali ini. Terima kasih. Selamat menikmati. selamat menikmati